Dalam membuat video romantis, terkadang membutuhkan bantuan orang lain agar dapat menghasilkan video yang estetik. Namun, bagaimana jadinya kalau orang yang membantu dalam membuat video romantis malah orang yang kita hormati? Video romantis, memang banyak dilakukan oleh pasangan baik yang masih berstatus pacaran atau suami istri. Pengambilan video pada umumnya dilakukan di area pantai atau terbuka, serta dibantu oleh orang untuk memegang kamera. Hanya saja orang yang membantu, terkadang merupakan teman sendiri atau menggunakan jasa videografer. Tujuannya apalagi supaya video romantis yang dibuat hasilnya bagus, untuk kemudian diposting di media sosial. Akan tetapi, pasangan suami istri ini melakukan cara yang unik kalau membuat video romantis. Dalam video yang diunggah memperlihatkan suami istri yang membuat video romantis. Video dilakukan di tepi pantai yang indah, dengan angle kamera dari sudut pandang suami yang memegang kedua tangan sang istri. Sepintas memang tidak ada yang aneh dengan video romantis tersebut. Lalu, ketika dilihat secara seksama ternyata ibu mertua ikut terlihat dalam pembuatan video. Dirinya bertugas untuk merekam melalui smartphone, dengan posisi berada di belakang menantunya sambil mengikuti arah pergerakan perempuan alias menantunya, yang ada di video. Sebuah fenomena yang unik, pasalnya hubungan mertua dan menantu acapkali bersifat formal dan serius. Jarang sekali ada mertua yang malah membantu menantu dan anaknya membuat video romantis. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!